PDIP telah mencalonkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan. PDIP yang memiliki tiket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri telah mengambil langkah strategis satu hari sebelum lebaran bertepatan dengan Hari Karpini. Megawati Ketua Umum PDIP memberikan pesan yang serius kepada partai lain bahwa Ganjar Pranowo adalah petugas partai sama seperti Jokowi ketika dicalonkan selama dua kali oleh PDIP. Tapi ini yang menarik, siapapun calon presiden nanti semuanya adalah orang Jokowi. Kita bahas. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi Dodo merupakan kader PDIP. Bukan ketua partai, tapi menang selama dua periode sebagai presiden. Sebelumnya dia adalah Gubernur DKI dan Wali Kota Solo. Tentunya dia ingin meninggalkan legasi, ingin meninggalkan warisan yang cukup kuat. Sama seperti SBI yang melakukannya ketika masa jabatannya selesai, namun dirinya kalah karena waktu itu PDIP menang dengan calon Jokowi Dodo dan Yusuf kalah. Yang dilakukan Jokowi pada saat ini jauh berbeda, karena yang pertama Jokowi bukanlah seorang ketua umum partai. Namun dirinya mampu mengkolaborasi kekuatan politik yang ada di Indonesia lewat ketua-ketua umum partai yang saat ini menjabat sebagai menteri-menteri di kabinetnya. Kita tahu bersama ada koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada Partai Golkar, PAN, dan P3. Ketua umum PAN, Zulkifli Hassan mengatakan bahwa koalisi Indonesia Bersatu telah bersiap untuk membuka pintu mereka menjadi koalisi yang lebih besar lagi. Di mana koalisi ini dikatakan oleh Zulkifli Hassan yang saat ini adalah menteri perdagangan, merupakan koalisi yang disponsori oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita tahu ini hal yang sangat luar biasa, menarik dan unik karena posisi Presiden bukanlah sebagai seorang ketua umum partai. Namun dia menggunakan kekuatannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menetapkan dan untuk menjaga agar Presiden selanjutnya adalah orang yang memiliki visi dan misi sama seperti dirinya. Untuk itulah kemungkinan Megawati melakukan atau mempercepat pengumuman Capres milik PDIB. Oke, sebelumnya direncanakan pengumuman Capres ini sendiri akan dilakukan pada tanggal 1 Juni tahun ini, bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Tapi apa yang terjadi? Justru dilakukan secepatnya, tepatnya tanggal 21 April kemarin, satu hari sebelum lebaran, bertepatan dengan hari kartu ini. Megawati ingin menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang ketua partai, partai terbesar di Indonesia yang memiliki 20% suara, berhak dan mampu untuk menetapkan Capresnya sendiri. Bahkan itu dilakukan di depan Presiden Joko Widodo. Namun, apapun itu, siapapun Capresnya, semuanya adalah orang Joko Widodo. Kita lihat, sebelum Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres dari Nasdem, Anies Baswedan adalah juru bicara Presiden Joko Widodo dan kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi JK. Dirinya kemudian dicopot dan akhirnya maju sebagai Gubernur di DKI dan menang karena bersanding dengan Sandiaga Uno. Setelah masa jabatan sebagai Gubernur berakhir, Anies Baswedan kemudian maju sebagai calon Presiden dari Partai Nasdem. Anies Baswedan sendiri bukanlah orang partai. Kita tahu rekan jejaknya, dia mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sebagai Gubernur DKI, dicalonkan oleh beberapa partai atau koalisi partai sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Prabowo yang merupakan rival dari Presiden Jokowi selama dua kali berturut-turut. Prabowo pada akhirnya menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi, Ma'ruf Amin. Dan nanti Prabowo sudah menetapkan diri sebagai calon Presiden dari Partai Gerindra dan yang juga berkoalisi dengan PKB dan akan didukung oleh PKB, merupakan orang Presiden Jokowi juga. Yang ketiga, Ganjar Pranowo sudah sangat jelas Gubernur Jawa Tengah, mantan anggota DPR RI dan kader partai PDIP. Oke, saat ini bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa kita harus memilih orang-orang yang memikirkan rakyat. Ciri-cirinya berambut putih dan wajahnya mengkerut. Ciri-ciri yang sangat sama dengan Ganjar Pranowo. Dan tanggal 21 kemarin, PDIP telah menetapkan bahwa Ganjar Pranowo adalah capres PDIP. Didukung, disupport full oleh Presiden Jokowi. Calon selanjutnya, kita belum tahu, tapi kemungkinan ada tiga calon saja yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Dan ketiga-tiganya adalah orang Jokowi-Dodo. Kenapa harus demikian? Presiden Jokowi memiliki banyak PR untuk pembangunan Republik Indonesia ini. Sepuluh tahun tidak cukup untuk menuntaskan, terutama ibu kota Nusantara. Sehingga dia memiliki beban untuk menjaga agar warisan-warisannya ini bisa berlanjut dan selesai. Kemungkinan di periode pertama, penggantinya. Oleh sebab itu, siapapun Presidennya sudah dapat dipastikan akan melanjutkan seluruh program yang belum selesai oleh Presiden Jokowi. Jadi, kita akan tahu bersama, siapapun Presidennya nanti, gaya pembangunan kita akan tetap sama untuk maksimal 10 tahun ke depan. Berikan tanggapanmu di komentar. Berikan tanggapan